Ini ga ada indikatornya kapan berhentinya gitu kek Ga ada Oke, jadi ini kita mau nyobain menu Ini menu andalan masing-masing ga Ted? Iya, kalo aku menu yang netral sih mas Untuk yang berdaging ya Karena memang ada double gunner ini cuma daging sama cheese sama salty onion doang Oke, jadi kita nyoba 2 menunya diorama Ini ada gunner ya? Double gunner Isinya apa ya Ted? Isinya ada double beef patty, ada cheese nya Sama ada salty onion mas Oke Jadi kakunya ya? Hah? Kakunya Ini bukan media sebelah ya? Iya Nah kalo ini Southern Southern ini adalah salah satu menu favoritku secara personal Kenapa ya aku suka Southern ya? Karena Koko Minjo Gak tau kan Gak tau kan Gak sih kayak Apa ya Selain karena memang rasanya enak Itu jadi kayak memorabilia gitu loh Memorabilia Kamu tau ga dulu di KFC ada Apa? Dia bukan burger sih Dia modelnya kayak Kebab Kayak bukan kebab Twisty Twisty Nah aku terus suka makan itu Terus kan ga ada lagi kan? Iya mas Dan dengan adanya Southern ini Ya jadi kayak terobati gitu lah And better Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Kalo aku Kenapa aku memilih double gunner Dan karena dia menu basic yang netral Karena menurutku single gunner itu kurang Nendang Kurang nendang Oke Oh tapi ini patty ya dagingnya ya? Iya mana? Ini? Iya patty Patty kan? Ternyata Daging dari Daging yang baru aku pagi ini Good Kalo di Southern S1 kan Karena ada tekstur ayam gorengnya ini Pertama satu ya Aku tipikal orangnya suka makan-makan renyah Dan itu pas banget ada di Southern Terus juga ada sayurnya Aku juga pecinta sayur Dan ini ada Letus Letus ini kan Apa ya? Dia kayak Kol Menurutku Kol cuma lebih crispy Lebih crispy sama lebih tipis Terus aku kalo makan burger disini di Diorama Aku ga suka banget pake Saus Tapi aku kan anak-anaknya lupa terus Soalnya sausnya Sosano Mat lewis Tapi basicmu tuh kenapa kamu Bermain di burger dan Daging Ke Sudah terlanjur sih mas Terlanjur? Hmm Hmm Recap aja kan Diorama Kenapa dulu Diorama Diorama Dioran Burger Hmm Karena jual kopi ga laku Jual kopinya ga laku ya Hmm Lebih ke Apa berarti Kamu pertamanya Tentunya pasar lah ya pasti ya Pasar Pasar Sama terinfluenced Lawless Hmm Hmm Good Cuma rencana Sotaran mau aku apa mas Mau aku apa Mau aku re-engineer lagi lah Hmm Ya ada dua pilihan ayam Balik satunya apa? Ayam gorengnya Cepung juga Hmm Tapi? Beda di inggerin sama seasoning balik Hmm Hmm Sausnya apa engga? Sausnya ini apa engga? Itu barbeque Spicy barbeque sih mas Spicy barbeque? Hmm Hmm Ternyata enak double gunner Hmm Hmm Ini kalo ada Ada tamu kan Hmm Kampusin gunner selalu keseru yang double Karena lebih Jalan kamu kasih single ya? Maksudnya Kamu rekomendasiin pasti Double Masih nyala ga? Masih Masih? Di atas pajok kanan Gak keliatan Gak keliatan? Udah biarin aja Sampai mati pokoknya Toto mati aja Ah Padahal awal itu aku pikir Kamu buat burger-burgeran di orame ini Karena memang Hobi burger Udah juga Karena Oh baru sama Ana? Aku mikir kayak pengolahan burger simpel Hmm Barang-barangnya juga Bisa disimpan itu lebih lama Hmm Kalo kayak jual nasi-nasian kan mas? Oh Terusak lah Pertama Pertama Menu pertama yang kamu keluarin apa? Burger Huh? Burger Itu aku menurut saya ada tiga tuh Apa? All Might Tea Hmm Terus Namanya dulu Nerd Burger Nerd Burger Nerd Burger Itu apa itu? Kalo All Might Tea itu sekarang OG cuma di OG Upgrade-an nya All Might Tea kan? Cuma OG kan upgrade-an nya All Might Tea kan? Iya Lah Apa? All Might itu pake brisket juga gak sih? Nggak dulu Itu pake beef belly Beef belly aja? Kalo Burger-burger tempat Hmm Kalo di upgrade-nya akhirnya baru pake Brisket Bersambahin anion ring Hmm Bersambahin anion ring Ternyata mas pake Pake sawi putih Sawi putih? Hmm Sawi putih? Sawi putih itu yang di capca itu kan? Hmm Pake sawi putih Pake itu Hmm Terus? Gak jadi Kena Cuma Kayak lama-lama Kayak menyiari kodratnya Hehehe 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 Mas Sultan juga mau buat 2 kuran nanti Eh bentar dulu Tadi belum di jawab Kan ada 3 tuh Satu Nert Satu Elmaktis Satu itu Ya Cheeseburger Betul namanya cuma cheeseburger Cheeseburger doang Hmm Dan bener-bener template Roti Daging Cheese Cheese Salty onion Sama Apa? Cabai putih tadi tuh Wah? Cabai putih Cabai putih Cabai putih? Tiga Itu cuma berapa seminggu kah? Hmm Minggu Dan itu keras Dan yang agak lama Aku waktu itu pertama kali makan di Diorama itu apa ya? Hammerhead Iya kayaknya hammerhead Yang ada ini nih ya Apa namanya wortelnya Iya hammerhead Hammerhead ya? Hmm Hammerhead masih ada gak disini sekarang? Hmm Implementasinya ke Gunner Gunner? Jadi dari si cheeseburger Hmm Ke hammerhead Jadi ke Gunner sekarang Gunner masih pakai Gunner masih patty doang ya? Patty gak pakai sayur Hmm Hmm Dan dulu kan Hammerhead kan rasanya gak terlalu ini ya Hehehe 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 Betul aku Aku itu di Jadi dulu itu aku diajakin ke Diorama Waktu awal-awal Diorama banget ya Awal banget tuh Baru-baru mungkin baru berapa minggu buka kalinya Masih kayak gudang lah Masih kayak gudang pokoknya tempatnya Itu diajakin sama kakaknya Teddy namanya Yudi Karena aku udah lama kan Kenaingin sama kaknya Teddy ini Hmm Hehehe Disuruh datang kesana Tapi gak direkomendasiin burgernya Hehehe 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 Baru tahu lah aku tuh mas Cobain aja dulu burgernya bang Dikir-dikirin sama si Yudi kan Hehehe Enak gak mas? Hehehe Enggak aku tuh mencoba menghargai kan Hehehe Lumayan kok Yud Hehehe Kok aku sih enggak mas Hehehe 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 Tapi ya apa ya Akhirnya kan Bertransformasi Iya Dan kalian melakukan Eee Inovasi-inovasi yang akhirnya Beberapa Tarah Gini nih kalo ngomong sambil makan Gak liat ini gak sih tusuk Gak ada mas Hehehe Lalu berapa menunya Diorama itu akhirnya jadi favorit sih Tapi yang paling favorit adalah Sotern Dan Itu maksudnya gara-gara Eee Apa ya Tekstur makanannya Saosnya Tisu mas Plus Kenapa taruh disitu Tadi aku udah bikin-bikin pake tangan Hehehe Plus ya itu Memory yang dibawa itu Nah itu Karena aku juga pencinta ayam kan KFC KFC Dulu ada di Ada makanannya KFC itu Dia kayak ayam gitu Ya biasa lah ayam dikasih roti gitu doang Pesanan baru diterima Lo 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 Pesanan baru di Pes 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 Pesanan baru di Aku kalo Aku buat konten gak bisa gimmick ya mas Gak apa-apa ini kan Gak ada gimmick Karena kita nggak upload di tempat resmi ini Terus mas, kemarin buat event di sini kan mas? Yang apa? Kelas bar-bar Menurut mas gimana? Apanya? Secara keseluruhan eventnya Tersebut itu event lah ya? Ya Well executed kah? Nggak sih, biasa aja Karena aku tahu anak-anak itu masih menyimpan kekesalan sih sama aku Tapi kan Akhirnya kan malam itu pada aku bilangin Ya nggak apa-apa, kalau kalian kesel sama caraku untuk mengeksekusi bar-bar ya nggak masalah Karena konsekuensinya aku udah pikirin dan ya udah aku terima juga kan Jadi ikut bar-bar sekarang siap mas? Ya tetap akulah Hah? Tetap akulah Untuk nipan kah? Nggak, nipan itu kan kemarin hanya aku serahkan untuk ngurus Jadi bar-bar nipur Sebenernya bagus sih mas, kayak langkah-langkah yang mas lakuin itu kan Kayak buat ngurusin orang-orang yang nggak dilihat juga kan aku bilang Iya Ngefilter sekalian Kemarin kan akhirnya aku jelasin lah ya kan Kenapa Aku bubarin Kenapa aku close Grup PA-nya Apa segala macem Ya aku mau bodo amat Tapi harus kayak gitu mas Kurang sih Tapi ya gitu Karena kemarin mungkin masih banyak yang jengkel Ya udah sih Ini malam tahun baru ya Sisa kayaknya Stok-stok lama Inspire Ya begitu Dan ini nanti diorama ada bakalan Ada apa lagi, Ted? Ada Nggak ada, nggak ada apa-apa Jualan Tetap jualan seperti biasa ya? Jualan ini biasa Maksudnya menu nggak ada mau nambah burger? Itu nanti ada line-up baru sih 2023 Setahun ini? Setahun ini? Eee Kemana kemarin itu berapa lama ya? Berapa lama? Brisket itu Dari awal brisket itu kayaknya bulan April atau Mei gitu kan? Itu sampai Sekarang Ini jinggu lagi Setan berapa-apa kemarin 8 bulan 8 bulan Pokoknya aku kayak resupplement terus gitu mas Hmm Cuma tetap yang favoritnya orang-orang Tetap kuadain Dan kayak ada orang-orang yang Tahu menu-menu lama pun ya Tetap kuadain Kenapa ada? Kemarin, ada mas Kamu bayangin Bukan dari diorama lama kan? Hmm Beberapa kali ganti menu Ada yang datang kesini Nanyain Almighty Kan aku ada di depan situ Ya itu ada, ada mas ya? Ada aku kan Boleh kamu kasih discount kan waktu itu kan? Iya Anjita Almighty Segek, wah Tapi ya itu ini sih Maksudnya apa ya? Kayak Apa? Apa ya? Aku bingung Ini kan ya Kayak Kalo orang tuh inget Sama karya kita gitu loh Sebenernya udah lama banget Iya bener Dan itu Maksudnya udah ganti-ganti gitu kan? Iya Cuma di cari menu lama itu Tapi menu yang paling lama Apa nih? Dari sekian banyak line upmu di menu Menu? Paling lama Hammerhead Hammerhead tuh setahun lebih tuh line upnya hammerhead ya? Enggak yang sampai sekarang masih ada Jagger kayaknya Jagger ya? Jagger, Jagger bener Surprisingly bukan burger malah yang paling lama kan? Malah pilih cheese stick Jagger tuh apa berarti masuknya? Pilih cheese stick Pilih cheese stick? Iya Itu apa itu? Sandwich ya kurang lebih Kurang kayak sandwich lah ya Sandwich Bahkan Southern pun sebenernya hitungannya sandwich mas Oh Selama dagingnya itu Bisa disebut burger Kalo daging itu digiling Hmmmm Kalo yang lain-lain itu Tapi bahasanya dikombinasikan lah ya? Iya Dengan apa? Apa sih nama rotinya burger nih? Ban Apalagi ban Bannya itu bannya burger Roti nya burger Tapi isinya Sandwich Karena kalo kayak jual sandwich Dato ya kayak Aneh Masyarakat ini Awam gitu Kayak semua yang di Dikemas oleh roti bulat itu adalah burger Burger Bener Dan sama yang pake roti tawar itu adalah sandwich Padahal gak mesti gitu ya? Gak mesti Bentar Tapi kamu sebenernya Burger ini memang ketertarikanmu secara pribadi Atau kamu cuma ngeliat peluang 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 Ngeliat peluang jualan doang Aku udah mau repot orangnya mas Ntar dulu di tahun 2020 itu yang main burger banyak gak sih? Kita barengan sama happiness 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 Oligarki Terus Waktu itu berapa banyak Kedai burger yang jadi sayanganmu? Yang ku hitung sih cuma Katakan lah ya jadi sayangan Yang ku hitung Yang ku pantau terus ya Tiga Empat Eh tiga tiga eh Ya pokoknya tiga atau empat lah Tiga atau empat Tapi selain tiga atau empat itu ada lagi yang lain? Ada Ada yang Yang rumah-rumahan tapi proper gitu sebetulnya ada juga mas Tapi aku waktu 2000 Itu 2020 kan kalian ya? 2020 sih Jujur aku belum Banyak mengenal Burger Burger Karena aku juga bukan tipikal foodies kan? Maksudnya gak yang Terlalu Ngikutin hype makanan Ya hype makanan Ada kedai disini buka kesana gitu-gitu Makanya ya begitu aku makan sota muni kan yang terlintas di Kekalau kan? KFC Iya bener Tapi KFC itu aja kan tahun berapa tuh? Udah gak ada lagi Udah gak ada lagi Aku penasaran lah Apa? Mac spicy Huh? Mac spicy kah? Gak tau Jadi dia Burger-burger Sandwich ayam gitu Pakai mie-make DJ-nya enak sih Nanti lah kapan-kapan aku coba Katanya Better Tapi akhirnya setelah aku mencoba soternya Diorama Ini beneran ya Aku gak pernah lagi loh ke KFC Biasanya dulu kan Kalo misalnya siang Mau ke kantor Itu kan aku pasti ke KFC Gunung Malang Hampir situ Biasanya aku makan disitu Sering kalo ketemu si Wafi beberapaan ketemu Berapa kali ketemu disitu Tapi begitu Ke Diorama Ya memang kan sebelumnya di awal-awal Diorama itu aku makan menu Diorama kan B aja ya Dan Eh Datang cuma Eh Ya udah lah gitu kan Maksudnya ya Tapi masih bisa Tertelan lah ya Tapi ya begitu akhirnya Berapa lama ya setahunan deh kayaknya waktu gak ke Diorama lagi Maksudnya sih? Iya setahunan Ah iya bener Setahunan Mas ke Diorama itu Mau setahun deh kalo gak salah Mau setahun ya Mulai Mulai bubunnya Mas Wafi datang kan? Iya sekitar Juni Juni Juli lah Mei Juni Juli lah Iya deket-deket Enif itu Iya deket-deket Enif itu Iya deket-deket Enif tadi Nah dari situ baru aku ngeliat Baru setelah Sekian lama Itu aku direkomendasikan sama Wafi nih kalo gak salah waktu itu Hmm Coba lihat ini lihat Sotern gitu Soternya Soternya baru aku pesen Nah dari situ aku baru langsung Suka Itu aku kan nyoba beberapa kali tuh kan Yang kayak Hammerhead Hammerhead Apa sekala macem Tentang semua Iya terus Saya sempet kesal Karena Sotern sering gak ada Iya Itu kapan ya? Oh aku iya masih malas Sering gak ada itu Soternmu Nah baru balik Akhirnya sekian lama-sekian lama-sekian lama Ke sini Eh aku ganti Sotern apa ya? Selama Sotern gak ada itu aku pesen Ini Kalo gak gunner Lain-lain Yang pake sayur Leberk 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 ya Oh iya Ingat aku Ingat aku sudah lupa Iya Hammerhead atau Leberk lah Biasanya Nah baru pas udah pindah ke sini Yang di Entry Hariono Baru aku Sotern terus Si Tadi bilang ada Sotern lagi Baru aku Sotern terus Soalnya pengguringannya sudah ada Ya Pales Ih Sotern aja sih memang yang paling ini Soalnya kadang kalo makan daging gitu Kelemahanku adalah Suka nyangkut-nyangkut di gigi Iya Aku kapan ya artinya Nyoba Makan double gunner kan Bihana mas Keneng kepala aku langsung Keneng kuat sebenernya Enggak kuat makan daging Iya Bentar keneng ini paling Tapi sebenernya kamu pecinta daging gak sih? Enggak juga Enggak juga Maksudnya kamu gak terus ke makan daging? Enggak Aku Omnivora Semua ya Cuma kalo saya saran udah terlalu Iya Kamu lebih ke Protein Protein ya Gitu sih Brisketmu tuh enak sebenernya Cuma mungkin buat orang yang gak Terlalu suka daging Mungkin gak bisa makan terlalu banyak ya Hmm Paling mahal bro Siten 75 OG OG ya paling Jarang laku tapi mas disini Nggak tau ya kenapa ya Kayak di siaga itu mas Mungkin kayak ke filter ya Orang yang bener-bener nyari burger niat datang Yang pesen OG itu Pesanan baru diterima Lebih Pesanan baru diterima Eh Kalo disini Pesanan baru diterima Disini yang rame Gunner ujung-ujungnya Gunner ujungnya Iya Tapi kamu lebih Secara marketing lah ya Kamu lebih baik Ehm Yang kayak gitu Yang kayak waktu di siaga Orang yang bener-bener nyari burger Atau Yaudah deh beli aja gitu Kalo ngikutin idealis Ya kayak di siaga mas Kayak di siaga ya Ya Lebih Ngemaksa orang jatuhnya kan Orang lebih ngefilter sih jatuhnya Yang ngefilter orang yang Memang niat nyari burger Kalo disini Yaudah Yaudah jualan lah ya Tapi gak tau sih aku gak Gak terlalu ini sama Apa ya Maksudnya sama Kedai burger belakangan Maksudnya Dimakan enak Cuma gak bikin nagih gitu loh Feeling untuk kembalinya kayaknya gak ada ya Ya mungkin ya Salah satunya mungkin karena Gak ada kedekatan emosional kali ya Iya betul Belum ada kedekatan emosional Kalo di diorama kan Intimate Intimate gitu Dan aku lebih santai kalo kesini Itu bisa bayar besok Peleter aman Peleter aman gitu kan Transfer oke Iya Dan Tapi tuh khusus Orang dalam ya Makanya jadi temen kita dulu Makanya jadi temen Kamu harus asik dulu di diorama Gak usah so asik Gak usah so asik Mas asik sih tetep Hah Asik sih Asik dan jangan so asik gitu loh Kayak gimana itu Contohnya orang seasik tuh kayak gimana Kelakuannya diorama disini nih Enak-enak diorama disini Iya Dia tuh nceng bangin-bangin Cuma malanya kelewatan Jadi kan so asik kan Iya 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 Gak bisa dijelasin tuh mas Let's say Cara ngobrol kali ya Cara ngobrol Cuma kayak tiap Sebenernya ada kasta-kastanya gitu sih Enggak sih kayak Ada levelnya lah ya Levelnya Dan setiap level itu pasti ada Privilege-nya sih kalo dari kita Oh Oke Intinya tuh dateng ke diorama Beli Taati peraturan yang ada Menghargai in-house rulesnya lah Nah in-house rulesnya lah ya Jangan Jadi Ya sebesar-besarnya sebuah Industri Restoran Eh bukan apa ya Restoran tempat makan Apa segala macem Tetep ada rules yang harus Kalian taati sebagai seorang pelanggan Karena saya dulu pernah bekerja juga ya Di salah satu Franchise lah ya Franchise Kopi-kopian Itu tetep ada Iya kan Motonya itu kan feels like home ya Salah satu yang di kedepan kan feels like home Tapi tetep Jangan jadikan kita pembantumu gitu loh Jangan jadikan kita pembantumu Kita tetep self-service Kalian gak boleh Semena-mena 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 Minuman harus tetep diambil di bar Gak bisa diantar Kalian gak boleh ngorder dari meja Itu segede-gede-nya franchise ya Yang bahasanya kita mencoba ramah dengan Pelanggan Coba memenuhin Kebutuhan pelanggan ya Kebutuhan pelanggan lah Tapi ya tetep harus dihargai juga Maksudnya Tempat ini kan Bukan punya lo Memang feels like home Cuma biasanya kita ini Orang tuamu lah Semua om semena-mena gitu kan Kalau ngerokok Puntungnya Jangan dibuang sembarangan Tolong aja Tolol Tolol Banyak nih gitu-gitu Terus Disini Jadi di dalamnya itu ada jendela Jendela itu segede pintu Itu bukan pintu Itu jendela Jadi Jangan lewat Jendela ya Disitu menentukan anda orang berpendidikan atau tidak Betul Ini Konten ini ditujukan Sebagai edukasi buat anda Anda yang Suka seenaknya Tapi ada satu quotes Waktu itu aku lihat di Lekyu Itu quotesnya Oke tuh Apa itu? Lupa aku Pokoknya intinya itu Kalau pelanggan Apa ya gimana ya? Intinya itu pelanggan itu bukan raja Intinya pelanggan itu bukan raja Dan kamu sama Penjual Penjual itu sama-sama Manusia Jadi Memanusiakan lah Manusia Jadi jangan Sok spesial lah Iya Itu sama Mungkin aku senang dari diorama lama ya Kayak kamu di luar itu siapa Kamu di luar itu siapa Tapi gitu kamu masuk di diorama Jadi kamu itu jadi pelanggan gitu Pelanggan yang kita perlakukan itu secara intimit Iya Kayak model siapa Katanya Mas Wafi lah ya Iya Orang hukum Terus Eh kemarin itu ada mas Customer di diorama Di mana? Di sana apa di sini? Di sana Di sini belum datang tuh Boal part di diorama Oke Ternyata kayaknya punya Yang punya usaha gitu ya Perumahan di Pupuk lah Wow Tapi udah GM-GM-an gitu lah Aku cek get contact kan Hahaha Sama kalo chat Chat-chat nomor di diorama Tia-ti kita cari background Hahaha Diorama ini kayak ini ya Kayak Apa ya? Kayak Badan intelijen Badan intelijen juga Kan kan apa? Apa? Database 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 pelanggan itu juga tetap harus diiniin sih Itu dia Ehm Sering datang ke diorama Cuma kesini Belum ada datang Belum ada ku infoin sih mungkin di luar kotak Oh Belum ada Nah itu sama Belum kita follow up sih mas yang kayak Pelanggan-pelanggan lama itu Ehm Ehm Nah terus Apa? Dia bawa alpart Bawa alpart Tapi Cuma Sampai dalem ya Kamu gak bisa bosi cuy Even kamu bos di luar ya Iya 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 Kalau masuk ke dalem ya udah kamu makan Dan Kamu makan layaknya Layaknya orang yang Yang mau makan Belanja disitu Iya Sebenernya lagi kayaknya mau habis dan ini mau ajan Dan Nanti kita lanjut di part 2 Kalau baterainya udah penuh Tadi Ehm Bawa kamera Kita memfavoritkan menu-menu yang tadi kita cobain Tapi serius aku beberapa kali merekomendasikan Dan Sotern Ke temen-temenku ya Secara pribadi Kan Temen-temenku tuh sering ngeliat aku yang nongkrong di Diorama gitu kan Terus nanyain Salah satunya si Han Iya Apa sih spesialnya Diorama yuk? Apa sih spesialnya Diorama gitu Kamu Apa? Apa sih menu spesial di Diorama? Nah itu salah satu yang ku Ehm Rekomendasikan adalah Sotern Dan bener dia Iya mas Han Masannya itu Nah itu Karena dia laki bini Sama-sama suka Sotern Gitu Jadi memang Soternnya Diorama itu Mantap lah Dan harganya itu gak Over sih gak over Gak over price loh Pas Iya Itu dari segi Isi Ayamnya juga gede Hmm Garingnya dijamin Mau jual Mau jual mahal-mahal kayaknya Masyarakat Balikpapan belum siap juga sih mas Hah? Mau jual mahal-mahal Kenapa? Masyarakat Balikpapan itu belum siap gitu Belum siap ya bener-bener Dan kita juga ya butuh Butuh pelanggan gitu kan Iya Beda emang harus lebih Ya agak realistis dulu lah ya Dan kalaupun mau ekshalasi harus pelan-pelan 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 iya Bener-bener Ya sudah kita akhiri dulu Kita ketemu di part 2 Kalau rame Kalau rame Tidak 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 Tidak